Halo guys welcome to my channel kembali dengan Raka disini dan di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang baru saja datang dari Tokopedia ini saya beli di Tokopedia ya kelihatan walaupun sempat ada dragadisi sedikit ya ini isinya make ya make yang harganya saya beli Rp159.000 linknya ada di bawah ya di link di deskripsi tempat belinya kemudian nanti saya juga sebelum saya unbox ini saya mau ceritakan sesuatu sedikit Oke teman-teman sekarang saya menunjukkan apa yang terjadi atau hal yang pernah saya alami ketika membeli mic ini ya saya akan tunjukkan ini ya Tokopedia nya ini aplikasi Tokopedia nya saya buka dulu enggak bisa landscape ya Oke Oke dan ini dia untuk kemarin kan ada pemerintah warna disini transaksinya ya disini kemarin kalau sedang dikirimkan tulisannya ini kalau belum barangnya belum sampai itu sedang dikirim itu yang merah kemudian kalau udah barangnya diterima oleh pembeli ini akan barang sampai tujuan atau tanda merahnya akan ada di sampai tujuan kemudian ya kemarin saya itu transfernya setanggal 26 dan tanggal 29 udah tanda kamera merahnya itu sudah di tanda sampai tujuan tapi saya belum menerima daripada barang yang saya beli dari kurir Tokopedia nah kemudian tanggal 31 saya kembali cek ya ini cat saya dengan penjualnya ya ini kamera ini kamera Indo oke dan ini waktu tanggal berapa ya Hai tanggal 29 nah itu waktu pertama kali tanah merahnya berpindah ke barang sampai tujuan nah ini tanda nya dan maamin aku mau nanya kira-kira barangnya menantai berapa hari kembali dan kamera itu menjawab dua sampai enam hari kemudian tanggal 31 saya agak curiga sih sebenarnya sekiranya ada masalah dengan barang pesanan saya itu kemudian saya nanya lagi min barang saya sudah diterima belum kok kok statusnya sudah sampai tujuan kemudian beliau meminta dua menit kemudian bisa minta nomor invoice nya kemudian setelah itu saya kirimin yaitu nomor kode pembeliannya dan kemudian kemudian saya sempat panik karena kamera Indonesia itu offline ya kemudian tunggu-tunggu sehingga menit ke-80 menit ke-80 menit ke-80 menit ke-80 menit ke-40 menit ke-47 ya dari selisih dari unit 35 dan bentar kita cek kemudian saya blablabla 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 kemudian setelah itu dikirimin oleh kamera indo bahwa paket sudah diterima oleh nah ternyata nah ternyata barang yang saya pesan itu nyampenya di sekolah di dekat dengan sekolah saya dan itu setelah saya cek sana memang ternyata salah satu guru sempat menerima barang dari tokopedia di tanggal 29 ternyata barangnya masih udah bersama paketnya belum diapa-apain cukur banget ya barangnya udah nyampe dengan selamat walaupun salah tempat kemudian setelah saya cek ternyata eh ketika pemesanan tersebut eh apa namanya ikut padahal rumah saya itu sudah tepat ya di Banjar Dinas kebakal dan kemudian ternyata ada nempel nama sekolah yang ada di desa saya terus jadinya karena itu kurirnya mungkin membawa ke SD no.74 kemudian berhubung salah satu murid di SD no.74 itu namanya ada sama saya gitu namun eh sedikit mungkin dari saya ya untuk kurirnya karena eh yang menerima barang itu kan beda ya walaupun ya mungkin ada keterkaitannya saya juga keliru tidak mengecek suatu hari nanti saran buat kurirnya jika yang menerima itu bukan penerima atau pembeli bahkan di telepon dulu itu tersisih saja sih saran saya oke saya kira cuma itu yang saya alami saya terima kasih kepada penjualnya atau selernya karena ini beliau cepat sekali menanggapi masalah dan sangat ramah dan ini menurut saya ini adalah toko yang recommend di tokopedia oke oke langsung saja teman-teman kita unboxing dulu ini paketnya ini ini ya ada bubble plastiknya ya sekarang kita buka dulu iya ini saya tumen belanja online di tokopedia dan hampir saja kejadian ternyata seperti itu untungnya saya nanya dulu sellernya sebelum complain ya jadinya ditujukan bahwa memang benar barangnya itu sudah nyampe gitu oke kita ini iya nggak bisa ya langsung ya kita tarik tarik ya pasti buka lagi oke kita buka masih ada kardus dalamnya ini saya beli butuhkan karena ketika ngeplok ngeplok di gimana ya di outdoor kali ya karena kalau sekarang ini kan saya masih pakai headset untuk rekam audionya jadi kelihatan kalau di kamera itu nggak bagus ya agak ribet juga oke kita singkir ini dulu plastik bubble nya dan kardusnya oke ini teman-teman mic nya ya ini daripada bungkusnya di depan sini kita tulis boya ini asli atau gimana saya kurang tahu karena harganya itu cuma 159 ribu kalau dulu saya pernah lihat ini ada harganya di atas 200 ya entah harganya udah turun atau memang gimana kawi atau asli saya kurang tahu ini jenis mic nya yang menggunakan kabel panjang bukan yang langsung dicolokin menempel di HP itu bukannya kemudian di depan sini terlihat ada boya dan keterangan-terangan nya ini cocok untuk terlihat cocok untuk handphone tablet komputer laptop ini ya ini kamera di sini ada di sini ada spek nya ya ada segel nya ya oke kita cek dulu hai oh ternyata ada kantong nya ya dan kitab-kitaban partisi-partisi gitu ini mungkin quick start guide tunjuknya mungkin ya dan oh iya ini sudah sempat dibuka sih kayaknya sama penjual karena perlu mengisi ini garansi nya ya oke ini kartu garansi oh ini ya quick start guide nya oke lah nanti kita lihat baca-baca dulu ntar sebelum karena ini pertama kali saya menggunakan mic yang seperti ini dan ini pelindung sering sekali dari dulu saya temukan ini apa ya fungsinya saya kurang tahu juga oke singkirin dulu ini kantong nya aduh nah ternyata seperti ini ya mic nya ini ini gimana ya buka nanti saya akan hands on langsung saya coba di jalan seperti apa ini kabelnya 6 meter ya oh dan disini ada sejenis apa lagi saya buka dulu oh dan ini bisa digunakan di di tip tip atau mic lama juga bisa digunakan ini ada adapter nya dan isinya ada jepitannya 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 kalau kita menggunakan upload jadi kita masukkan di baju dan ini adalah bulb apa namanya ini sejenis dan kita dapat stok baterai 1 ini baterai nya di tempat jam ada yang jual nggak kira-kira nanti kalau mati oke kita coba pasang ini ini mic nya seperti ini kabelnya ini panjangnya 6 meter jadi jadi kalau nge-plop itu nggak apa namanya kita bisa masukin ke dalam baju ya nantinya masukin dulu terus ini udah ada baterai nya apa belum udah udah sih udah itu sebagai baterai cadangan kan bagus oh ternyata belum jadi kita harus masukin baterai nya itu kaya oke oke sekarang saya mau hands on dulu mic nya seperti apa nanti apakah bagus ya saya mau tes dulu di oke guys dan ini adalah contoh perekaman audio daripada Boya M1 yang saya unboxing saat ini dan seperti inilah hasilnya bagaimana menurut kalian apakah hasilnya bagus atau kurang menarik dan sekarang saya akan bandingkan dengan yang tidak menggunakan mic ya oke dan ini adalah perekaman audio yang tidak menggunakan mic tambahan ini saya sudah buka mic nya dan walaupun ini masih menempel tapi tidak saya gunakan ini cup audionya sudah saya buka ya menurut kalian gimana perbandingan hasilnya silahkan komentar di bawah agar video ini bisa bermanfaat oke teman teman cup kaya nya cuma itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini untuk pengetesan daripada hasil rekaman audio menggunakan mic microphone yang seharga Rp159.000 di saya beli di Tokopedia kemarin ya oke oke itulah guys dari hasil daripada barang yang baru datang hari ini menurut kalian gimana hasilnya silahkan komentar di bawah link pembeliannya di deskripsi deskripsi ya jadi kalau kalian ada yang berminat silahkan hubungi atau klik link tersebut beli di sana karena sellernya ramah dan cepat tangkap oke terima kasih terima kasih sudah menonton like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya